Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadip WKD pada kesempatan malam ini saya akan memberikan solusi ketika tabung radiator atau radiator motor roda tiga kita dalam keadaan bocor mungkin tips Seperti ini hanya sementara saja ya saya tekankan sekali lagi hanya sementara Hai kalau bisa sih kalau punya dana ini langsung ganti aja ya beli baru sekitar 1,2 atau 1,4 juta Hai nah pada kesempatan ini pula saya akan berbagi pengalaman karena saya sudah hampir ketiga bulan membiarkan bocor seperti ini biasalah belum punya uangnya Oke saya akan berbagi tipsnya bagaimana supaya mesin tetap stabil walaupun dalam keadaan bocor dan kita masih bisa melakukan jasa angkut simak terus ya jangan lupa di subscriber subscribe di channel pekerja serabutan untuk lebih lebih jelasnya kedepannya mungkin saya akan rutin mengupload tentang tips dan triks sekitar motor roda tiga oke oke kita lihat seperti ini ya ini tabung reservoir sudah bertahan eh tabung reservoir ini reservoirnya ini tabung radiatornya yang bocornya saya di bagian sini terlihat bocor di sana juga sebelah sana ada rembesan juga dari salah-salah kanan dan kiri di bagian ininya nih kisi-kisi ininya dia bocor sepertinya kalau di bagian sini sih masih bisa ditambah ini kalau ini sepertinya susah harus membeli lagi kalau ada dana kalau tidak ada dana ya kita pakai trik saja lah supaya kita tetap berlanjut mencari itu pokoknya mencari duit lah nah kondisi bocornya seperti ini saya banyak saya bawa cadangan air sekitar untuk 30 km bahkan lebih segini bahwa airnya untuk posisi jalan datar tidak terlalu banyak tanjakan ini kuat untuk bawaan kosong sementara untuk triknya ketika muatan berat harus sering-sering diisi sebab berbahaya-berbahaya sekali kalau kita telat kalau kita tidak feeling kita enggak kuat ya kapan harus isi jadi seperti triknya begini saja ketika untuk dibanyak tanjakan dan bermuatan berat juga usahakan sebelum menanjak itu dicek dulu airnya jadi untuk sementara saja ya cukup netesnya seperti ini ini kalau dalam keadaan ininya muter airnya perputarannya mesinnya hidup perputarannya mengalir ini akan lebih keras lagi jadi untuk muatan kosong dan jalanan datar ini cukup kuat ya untuk setiap 10 km menurut saya yang sudah saya jajal sudah saya ini coba mesinnya baik-baik saja cuman untuk kondisi menanjak dan sambil membawa muatan berpengaruh juga terhadap mesin saya kemarin mencoba teletor ya nanti saja nanti saja dan nanti saja terus begitu terus akhirnya mesin pun rada ngebul kemudian setelah saya buka ininya tutup radiatornya uapnya sangat panas sekali kalau bisa nanti rekan-rekan ketika hawa panasnya ini kosong uap keluar uap panas dari mesinnya keluar jangan langsung diisi sebab berbahaya sekali ketika hawa panas di sana dan langsung diisi air terkena air bisa akan membuat retak di bagian blok silinder seperti itu dan usahakan juga bahwa airnya ada banyakan lah untuk bekal ini hanya sementara saja bagi rekan-rekan yang mengalami seperti ini dan untuk intinya suka susah ditambal kalau nah kalau gampang ditambal tambah saja mungkin bisa pakai plastik steel atau lem alteko dengan bubuk-bubuk aluminium foil saya belum mencoba dan kalau seperti kalau di kisik-kisik ini sepertinya susah harus dibawa ke tukang Patri saya juga belum tanyakan nanti akan saya tanyakan oke seperti itu ya jangan lupa jadi kondisi jalan melanjak itu harus sering sesering mungkin di tambah lagi airnya diperiksa di cek lagi di air radiator nya oke semoga bermanfaat yang saya lakukan ketika saya bocor adalah ya biasalah kalau tabung radiator kan itu kebutuhannya air untuk menstabilkan suhu perputarannya ke blok silinder di sana kemudian dibalikan sini yang setelah di sini ini dingin nih di sini dingin dipendingin lewat kipasnya yang di sini kemudian yang panasnya keluar yang dinginnya ganti masuk ini tabung reservoirnya ini juga harus ditetap terjaga jangan sampai bolong atau bocor sebab di sinilah tet sebagai backup cadangan air ketika membutuhkan di sini ada kekurangan sebab dia kalau kekurangan uapnya akan memanggil di sini akan panas akan memanggil dari sini terus tekanan udaranya dipanggil terus dibantu dengan tekan udara yang lubang kecil ini kemudian naik ke sini dan kenapa bisa mengalir sebab ada tarikan dari ketika hawa panas di sini berganti ke sini ia akan ikut naik lewat uap airnya itu juga sudah berkurang ya oke ini ngomong-ngomong tabung radiator saya sudah bertahan sekitar 7 tahun lamanya sebab dulu saya rutin pakai air coolant air radiator kalau bisa usahakan yang harganya juga bagus ya untuk keawetan jadi kenapa ini bocor karena dua tahun terakhir saya menggunakan air biasa ya akibatnya seperti ini karat di dalam dan bocor mungkin karena faktor usia juga faktor U oke seperti itu ya triknya saya ini ya biasa kalau untuk radiator kan kalau kurang harus tambah air bawa air sebanyak-banyaknya saya setiap 30 km membawa sekitar usahakan sebanyak-banyaknya dengan se-aqua yang segede ini saja 10 10 10 biji ya 10 ini penuhin bawa air sebanyak-banyaknya dan bagaimana cara pengecekannya ketika suhu panas disana di indikator temperatur disananya tempe lagi temperatur temperatur nya disana ketika sudah mulai panas berhentilah kemudian lihat cek mungkin saya juga udah membuka ini ketika dibuka hawanya sangat panas lagi sangat panas dan ketika jangan ketika disini panas tolong jangan dulu dimasukkan karena hawa panasnya disini akan mengalir kesana ke blok silinder nanti disana akan kering di blok silinder nanti dikhawatirkannya blok silindernya karena tiba-tiba mendapatkan air akan membuat retak atau membuat rapuh berabe juga tunggu sebentar sampai uap panasnya keluar kemudian baru dimasukkan dan bagaimana kalau kondisi menanjak juga kondisi muatan berat juga berpengaruh tapi untuk kondisi jalan datar dan sedikit nanjak itu tidak masalah ya satu botol ini cukup untuk 15 sampai 20 km itu pengalaman saya jadi saya membagikan tips ini ya sifatnya sementara ya kalau bisa kalau ada dana secepat-cepatnya harus diganti sebab ini paling mendukung sekali untuk kestabilan suhu ketika mesin bekerja ya sangat terasa sekali ya sebab kalau ini ceroboh sedikit saja rusak menjalar ke bagian mesin sana entah itu bagian pistonnya yang jebol klepnya yang menembus piston akan jebol kuku klepnya lepas pistonnya payuk klep payungnya itu akan lepas sehingga menebus piston itu berbahaya sekali oke di mengerti ya jadi ya seperti itulah mungkin nanti kalau kurang jelas bisa bertanya-tanya di kolom komentar kita sharing pengalaman saja ya di sini ini sudah sudah hampir tiga bulan lah saya biarkan seperti ini ya maklumlah kalau belum punya dana mah kalau kalau nanti kalau udah dana ada uangnya sih saya mau beli sebab penting sekali ini sangat penting ini saya juga udah buka udah ini sudah lepas tadi pasang lagi sudah saya buka dicek disininya disininya kalau mau ditambah juga sepertinya susah harus jadi harus beli jadi sementara untuk jalan sementara sup bisa mesin tetap stabil ya seperti itu tadi saya bawa air sebanyak-banyaknya dan ketika kurang ya di jalan kalau ada air saya tambah lagi kayak seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat dan jagalah segala aspek dari mesin ini utamakan kita lebih condong ke mencegah lebih baik daripada memperbaiki kayak seperti itulah contohnya ini harus memakai air jangan air biasa kalau kalau air biasa cepat karat ini buktinya nih kalau air coolant juga sedikit yang harganya standar aja lah jangan yang terlalu bagus untuk mempertahankan kebocoran karat bagian dalam Oke seperti itu ya terima kasih atas perhatiannya thank you for watching sekian untuk kali ini jadi disini hanya berbagi pengalaman saja ya apa yang saya dapat mungkin Anda juga bagaimana apakah Anda sudah mendapatkan pengalaman yang seperti ini ya silahkan berkomentar saja Oke seperti itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh